Terima kasih Hamdani ditangkap setelah menyamar menjadi masinis, oh jadi ini orang menyamar doang jadi masinis, karena dia pikir dengan menjadi masinis dia bisa menaklukkan hati seorang wanita, nah itu dia, untuk memikat wanita, pakai seragam masinis itu kan memang kelihatan lebih berwibawa gitu loh, kayaknya untuk menaklukkan wanita itu kayaknya lebih mudah gitu loh, Tidak gue pengen tanya wanita-wanita disini, lo kalau ngeliat masinis, harus dibuktikan Vincent, harus dibuktikan, kopinya, ini bukan masinis nih, apa dong, mas Teddy, gue ngerayu cewek ya, ntar gue video yang mana ya, nah mba yang itu boleh, kita mulai nih, saya akan mencoba merayu seorang wanita disana, Dengan pakaian masinis ya, iya, iya kan, mba, mba, tau bedanya masinis dengan, aku, aku masinis ya, salah ya, kita kata yang lain kali itu ya, saya udah lama ngerayu mas, saya udah lama menikah, lu sebagai masinis, mba, tau gak perbedaannya gerbong sama masinis kayak aku, apa itu? Kalau gerbong tugasnya mengangkat barang, kalau kamu? Kalau masinis seperti saya, tugasnya mengangkat mba, gitu loh gue, saya suka, saya suka, udah-udah, suka-suka, lu kenapa sih? ngaco, kamu tertarik gak sama aku? eh udah? enggak, maksudnya udah pake ginian nih, udah pake baju masinis, tertarik gak? enggak, sombong loh, yang dia gak tertarik bukan karena baju masinis, karena alunya sebenernya Loh, berarti baju gak nambah ya? gak nambah lah, kalau emang menarik, menarik aja, tampang berarti ya, tampang pembawaan, tapi ini bener-bener unik ini orang, sampe akhirnya ditahan ya, demi bela-belain masinis, ada cewek pake baju masinis gitu, wih Iya, makanya, kadang-kadang tapi emang seragam tuh kadang-kadang keliatan lebih seksi, salahnya adalah dia di keretanya kereta batubara, kan gak ada masinisnya, itu yang salah, itu yang salah Next, berita selanjutnya, Ratu Elizabeth ternyata membenci selfie, wanita-wanita yang bernama selfie, kalian Bukan-bukan selfie itu, selfie maksudnya foto-foto sendiri itu loh Duta Besar Amerika Serikat, Matthew Barzun menceritakan bahwa ia ngobrol dengan Ratu Elizabeth, dan ia memberitahu bahwa ia membenci dengan smartphone dan selfie Alasannya, kalau menurut dia nih ya, kalau dulu, aku ketemu orang-orang, itu orang-orang ngobrol sama aku, selama sharing, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, tanya-jawab Kalau sekarang orang ketemu sama aku, bawanya selfie, 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 ih benci Nah gitu Satu ilmu yang saya dapat hari ini, Ratu Elizabeth ternyata bisa berbahasa Indonesia Ya, ngomongnya gitu ya Gak gitu, dia ngomongnya gitu Perumpamaan Perumpamaan Kalau dulu kan orang, memang ini satu hal yang gue sangat-sangat setuju sama Ratu Elizabeth Tapi kan memang semua orang kalau ketemu Ratu Elizabeth pasti pengen foto lah, tapi kita udah punya fotonya kok Oh, kita, oh iya, oh iya Kita pernah selfie Barat Ratu Elizabeth Kita juga pernah selfie Fotonya udah di upload ya, sorry, kita udah pernah foto, ada di handphone gue Tapi udah dipindah di sini Udah dikasih? Oh, udah Ini fotonya nih Tuh Tuh kan, ini yang pertama, tuh Wih, ini sedekat itu loh, kita dengan Queen Elizabeth Iya Tuh, lihat tuh Kita, dia lagi jalan aja, ada kita di sampingnya mau-temu Kita bisa selfie Orang-orang dipagerin, kita di sampingnya bro Temen kok ini, temen gue Ini sering telepon-teleponan sama gue Oh iya Iya, dulu gue sempet deket temen gue Iya, dia terlalu kendor gitu ya Akhirnya gak jadi Wah, dibacok orang Inggris ya Karena orang Inggris gak nonton, gak apa-apa ya Ya, itu dia Ini satu hal dimana Karena waktu Masain banget Oh ini Orang-orang tuh ada Bukannya, kalau dulu kan Fans gitu yang namanya, fans ngobrol Eh, apa kabar, eh mas, kok keren lah tadi Enak ngobrol gitu Kalau sekarang, dikit-dikit foto Foto, foto, foto Kita foto dong, mas, foto dong Mas, foto dong, mas Akhirnya tidak ngobrol dan Apa? Mas, foto ya mas ya Aduh, memorunya Bentar ya mas, ya Apasin dulu ya Bentar ya Iya, iya Lagi mas, lagi mas Ya, baterainya abis Ada yang punya telepon gak? Penyem dong Penyem, nyem, nyem, nyem Berita terakhir nih ya Pelaku pelecehan seksual Ditelanjangi Rasain lu Minggu lalu Seorang pria bernama Yeremias Tertangkap saat melakukan Asi pelecehan seksual Dia tertangkap setelah Meremas Sorry, maaf ya Dan para penumpang Lalu meminta para petugas Untuk menghukumnya Untung gak dihakimi masa ya Biasanya kalau kayak gitu kan Dihakimi Nah ini Hukumannya lebih jera Gue rasa nih Sanksi sosial ya berarti ini ya Iya, benar Ini jauh lebih malu Bener-bener malu dia Udah gitu di upload ke semua Sosial media Lagi banyak banget dia yang upload Jadi dia disamping loket Cuma memakai telana dalam Gak pakai baju ya Sambil menutupi telinganya Ini Saya dulu pernah kayak gitu Hah? Udah Kita gak berusaha ya Ayo, ayo, ayo 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 Namanya pelecehan seksual gak Biasanya ini cewek-cewek yang sering Pernah gak? Pernah ya Apa? Apa gak berani Mengumukakannya? Mohon maaf loh Pelecehan seksual bukan hanya dengan Kontak fisik Dengan verbal juga bisa Pernah? Saya yakin pernah namanya wanita itu Kadang-kadang pria itu Tanpa sadar Iya, saya gak saran-menar Tanpa sadar loh Tanpa sadar Dan akhir-akhir ini sering banget Di Transjakarta Sering kejadian Kurang afdol Kalau kita ngomongin pelecehan seksual Hanya dari sisi Laki-laki saja Kita undang seorang wanita cantik Wah Cantik ini Cantik Ini bahaya ini Saya bahaya terjadi pelecehan seksual oleh Destamalah ini Iya Sama-sama kali Kalau mau Kalau mau lagi Ini dia Desi Boman Bagus Bagus langunya pas banget Beautiful girl Yang datang juga beautiful girl Terima kasih Desi Bowman Desi Bowman Omongnya kemana sih Desi Bowman Desi Bowman Desi Bowman Iya Harus ada Bong Lo half Dutch atau Bowman tuh apa sih? Gue Indonesia asli Oh Indonesia Tapi ada campuran Londo ya? Londo Papa Londo Mama Lahir Jogjo Lahir Jogjo 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 gak gitu Jogja aja biasa Oh iya Jogja biasa Aku lahirnya ngejo Oh tak kira ngejak Jakarta Udhu nge Udhu Apa? Tak kira nge nge londok Orang-orang Udhu Bukan Nge 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 Ojo Lali Tenan Ojo Lali tenan Jangan lupa Beneran Maksudnya Keopo Koe Dengan tema kita Pantesan ya Menjurus Menjurus Ngomongin Mengenai pelecehan Seseorang Kerap terjadi Desi Bowman sendiri Pernah mengalami pelecehan Gak? Secara verbal Maupun secara Nominal Secara nominal Gimana Secara verbal Fisik Fisik ya Secara fisik ya Untungnya gak pernah ya Jangan sampai juga Ngeri kan Kalau misalnya Tiba-tiba Dilecekan Tapi Mungkin setelah itu Bakalan ngadu sama mama Si yang pertama Ngadu mama Mama Aku dilecehkan Tapi kira-kira hukuman yang paling setimpal Untuk pelaku pelecehan seksual Menurut Desi apa? Tadi ada beritanya tuh Orang ditelanjangin di halte busway Diapain ya Kalau menurut aku gini Mungkin kan Kalau di berita-berita Misalnya dia melecehkan seseorang nih Terus kan namanya disamarkan lah Atau mukanya disamarkan lah Kalau menurut aku Jangan disamarkan Biar aja seluruh Indonesia tuh Tahu itu pelakunya Jadi kalau kita ketemu Tunin dia orang nih Gak nyangka Bapak Musnop Bapak Musnop Bapak Musnop Bapak Musnop Bapak Musnop Bener Itu Bapak Musnop Bapak Musnop Bapak Musnop Bapak Musnop Ini kita Sebuah video Ilustrasi Mengenai pelecehan seksual Kamu belum pernah kan? Amit-amit sih Amit-amit Jangan sampe Nah makanya kamu harus Lihat video ini Biar tidak terkena Apelecehan seksual Hari ini kita akan film Apa yang terjadi Untuk menjelaskan Bapak Musnop Bapak Musnop Bapak Musnop Bapak Musnop Lihat di video tadi itu Mata-mata cowok Itu melihat Perempuan seperti Layaknya objek aja Jadi Mesir itu Tadi itu di Mesir ya Itu Mesir adalah Sebuah negara Dengan pelecehan seksual Yang paling besar Nah tadi yang bilang Bahwa pria-pria itu Memangendang wanita Seakan-akan mereka Hanyalah sebuah objek Jadi tadi video tadi Dibuat di Mesir oleh Dua orang wanita ya Dua orang wanita Mesir Untuk membuktikan Dan menunjukkan Bagaimana pria-pria disana Melihat wanita itu Hanya adalah sebuah objek Desy tolong bantu kita Dan juga informasikan Kepada penonton-penonton di rumah Desy punya tips Bagaimana menghindari Sebuah pelecehan seksual Silahkan Dib Ciri-ciri pertama Pria tersebut Akan melihati Badan Anda Dari atas Sampai ke bawah Melihat dari atas Sampai ke bawah Atas bawah Atas bawah Nah yang kedua Dia akan melakukan Gerakan Yang menunjukkan Bahwa ia sudah Menemukan Mangsanya Dengan mulut mereka Gue juga gak ngerti Mulut mereka itu Gimana coba Oh gitu Mungkin gini kali ya Nah iya Nah persis begitu Iya 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 Nah yang ketiga Mereka akan memainkan mata mereka Ke arah korban Untuk membuat mereka Merasa tidak nyaman Wah tuh bahaya banget tuh Nah yang keempat nih Yang terakhir Kalau Anda melihat Dua pria yang menggunakan Jazz dan dasi berwarna Berhati-hatilah Karena mereka berdua Adalah pria cabul Siapa ya Berdasi dan berdua Dasi kita untuk Hitam gak berwarna Berwarna hitam Maksudnya tadi kurang Bacanya Berwarna hitam Dalemannya putih Kamu jangan sembarangan loh Kenapa Oh iya Semuanya dong Aduh maaf ya Kalian cabul semua Thank you Waduh jangan dong Dis Kalau kamu Boleh duduk lagi nih Boleh silahkan duduk lagi Ada dari kamu sendiri Ada gak tips Yang bisa kamu share Untuk menghindari Percah Mungkin kayak Sesimpelnya Segampangnya adalah Usahakan pakai baju tertutup Oh iya itu harus Jangan ketat-ketat Eh kok Dilihatin segala Jangan ketat-ketat Gue ada gimana Bajunya gak ketat Kamu ada tips lain? Tapi apa ya Nih ya Ngomongin cerita sedikit soal pengalaman Benarnya gue pernah dulu Mengalami pelecehan seksual Tapi mungkin gue Sharing banyak Karena ntar jadi gimana-gimana Orang mikirnya Cuman gue pernah ngalamin itu Dan itu Bener-bener bikin trauma Trauma Maksudnya bener-bener lama Sampai Maksudnya gue harus berobat Gitu gue Iya Maksudnya gue harus ke psikiater Buat ngilangin trauma itu Tapi puji Tuhan Sekarang gue udah sembuh Dan gue bener-bener nutup Gitu gue gak mau Inget-inget lagi Gue gak mau peduli lagi Dan gue anggap itu Gak pernah kejadian gitu Jadi tips buat Para sahabat yang ada di rumah Selain yang tadi sudah disebutkan itu Ciri-cirinya Jangan pakai baju ketat Atau apa Jangan gampang percaya Sama orang gitu Karena kadang kita pikir Orang ini tuh baik Orang ini tuh sayang Sama kita Belum tentu loh Siapa tau mereka punya niat jahat Sama kalian Jadi buat coi-coyok di luar sana Terutama ya Harus berhati-hati Karena cowok-cowok Jaman sekarang Itu bahaya Wah lirikannya Wasda palah Wasda palah Wasda palah Terima kasih Desi Boman Sama-sama Sudah Wah cepet banget Iya dong Tapi gue masih pengen disini Gimana dong Gue baru pesen Mbak Tagor Tadi depan Oke Nanti kita ke Tira itu Ngapain Ngobrol aja Cicet Santai Terima kasih sukses selalu Dan semoga terhindar Dari segala macam Lecahan seksual Abis ini kita kembali lagi Tetapi Let's go Mobil di depan Yang bide itu punya gue Iya kan Iya bener Kan lu mau kasih ke gue Katanya Iya bener bener Iya Bener bener